Intro Upaya penyelundupan sabu sebanyak 1,6 ton yang dikemas di dalam 81 karung kembali digagalkan oleh tim gabungan dari Mabes Porti dan Direktorat BA dan Cukai Pusat di Batam. Sabu diamankan dari kapal asal Taiwan berbendera Singapura yang berlayar di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Selain menyita 1,6 ton sabu, petugas juga mengamankan 4 awak kapal yang berkeluarga negaraan Cina yaitu Tan Mai, Tan Yi, Tan Hui, dan Li Yin Hua. Kapol Dike Pri, Irjen Pol Didit Wijar Nadi mengatakan pengungkapan ini bermula saat sebelumnya tim gabungan dari Satgas Suspori, Direktorat 4 Tipit Narkoba bersama Direktorat BA Cukai dan petugas dari kantor pelayanan utama BA dan Cukai Batam telah memantau rencana penyelundupan sabu sebanyak 1,6 ton tersebut di wilayah perairan Anambas, Kepulauan Riau selama sepekan. Tim gabungan Satgas Suspori melakukan koordinasi awal bersama aparat Direktorat BA dan Cukai Kanwil khusus Kepulauan Riau sejak pekan lalu. Tim tindak bersama kapal milik BA dan Cukai tiba di sekitaran perairan Anambas, Kepulauan Riau dan langsung melakukan patroli di sekitar perairan Anambas, Kepulauan Riau. Kapal yang dilakukan penindakan oleh Satgas Suspori yang berkorabulasi dengan baris krim yaitu di Rokat Patarkoba dan Polda Metrol Jaya serta Rekan-Rekan Biat-Biat-Biat-Biat sebut adalah kapal Taiwan berpendera Singapura waktu ditangkap. Untuk sementara masih dilakukan pendalaman dan untuk sementara dapat diindikasi bahwa kapal tersebut hanya kemulkase sebagai kapal ikan karena tidak ada tanda tanda penangkapan ikan. Dan kemudian telah disita juga beberapa dokumen yang semuanya dokumen penangkapan ikan. Tersangka yang berhasil kita amankan yaitu 4 orang berwarna negara China. Kapal Jibut bernama Minwin Jibut waktu ditangkap berpendera Singapura bermuatan 81 karu. 81 karung metabit-abit atau sabu-sabu yang telah dikemas dengan kemasan tekstina waktu itu 81 karung tersebut sejumlah 1,6 ton. Saya ulangi lagi, 1,6 ton yang telah berhasil diungkap oleh Satgasuspori bersama gabungan dengan Biat-Biat. Namun saat sekarang masih dilakukan pendalaman atau olah TKP yaitu masih mencari barang bukti lain. Selain itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bia dan Cukai tipe B Batam, Susila Berata, mengatakan dalam operasi penegakan ini, tim tindak Mabes Polri yang bergabung dengan kapal milik Bia dan Cukai dengan nomor lambung BC-2005 segera membawa kapal asing tersebut beserta sejumlah barang bukti ke dermaga pelabuhan sekupang logistik Batam. Kapal tiba di Batam sekitar pukul 14.00 WIB pada selasa 20 Februari 2018. Susila belum bisa memberikan penjelasan secara rinci tentang hasil pencegahan ini sebab masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Hingga malam hari, seluruh aparat masih tampak sibuk di lokasi pelabuhan sekupang logistik Batam untuk mengevakuasi barang bukti sabu. Selain itu, petugas masih terus memeriksa seluruh isi kapal serta semua dokumen yang ada di kapal tersebut. Namun, sejak siang hingga malam hari sejumlah awak media hanya bisa menunggu di luar pagar lokasi pelabuhan. Mereka dilarang masuk dengan alasan masih dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh penegabungan. Ini eksekusi yang dijelaskan bareng-bareng antara BNJUKAI dengan tim dari Mabes Bori kemudian Satkas dari Kementerian Alkobat dua teman-teman di Kodah kita sama-sama menggerakkan dua kapal patrolinya BNJUKAI untuk menuju ke target. Jadi target sudah dinikat kemudian kita tarik ke kapal sepupang seperti sampaikan Mbak Kabulda tadi. Dari Kepulauan Riau Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata!